Intro Saudara kami ulang kembali berita-berita di sekitar Semarang pilihan kami hari ini Dampak penetapan harga minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi Tempat produksi minyak goreng kemasan di Tegal berhenti beroperasi dan merumahkan puluhan karyawan Dengan serban kawas akibat pesta minuman kelas oplosan di Jepara bertambah menjadi tujuh orang setelah dua orang meninggal Dibur tahun baru Imlek wisatawan membedati kelenteng Sampokong di kota Semarang Jumlah korban tewas setelah menenggak minuman keras atau miras oplosan di Desa Karanggondang, Kecamatan Melongo, Kabupaten Jepara Terus bertambah dari lima orang menjadi tujuh orang Dua korban terakhir meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit Saat ini masih ada dua korban yang masih dirawat sedangkan satu korban lainnya belum diketahui keberadaannya Sebelumnya lima korban telah dimakamkan di pemakaman setempat Sepuluh korban menggelar pesta miras oplosan di warung angkringan Desa Karanggondang selama dua hari Usai menenggak miras oplosan mereka mengalami sejumlah gejala dari kepala pusing hingga merasa nyeri pada dada Sesuai informasi dari pemilik warung itu sekitar malam itu datang itu sekitar 10 orang Kemudian ini kan berarti kalau meninggal tujuh rumah sakit dua kan sembilan Nah yang satu ini yang belum bisa kita ketahui Kita masih melakukan mencari informasi dan penelitian lebih lanjut Dari dokter pemas kemarin itu memang akibat dari miras Sehingga dadanya itu gosong karena tidak kuat itu kan panas Jadi mungkin jantungnya atau apanya itu mengalami kerusakan Polisi masih menyelidiki bahan campuran minuman yang digunakan para korban Sejauh ini polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi Termasuk Wiwi sang pemilik warung angkringan Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Jepara Komunitas Eksalos Indonesia memberikan edukasi bagi warga perumahan di Kecamatan Colomadu Kebupaten Karanganyar kekait jenis dan penanganan ular yang masuk permukiman Edukasi diberikan karena ular marak muncul di permukiman warga Edukasi ditandai simulasi menangkap ular dari belakang agar tidak digigit Mulai dari tangan kosong hingga menggunakan alat dari gagang sapu, serokan, ataupun botol air Warga juga dikenalkan beragam jenis ular dari yang biasa hingga berbisa Warga diberikan pelatihan agar tidak digigit saat bertemu ular atau ular masuk rumah Caranya sederhana, warga diminta diam agar ular tidak menyerang Untuk edukasi tentang ular, karena memang ini daerahnya Kuryangkasa ini dekat sungai Dekat masih banyak ada kebun tebu Nah kita mengedukasi, karena memang sudah ada beberapa kali ular masuk Kita edukasi supaya kita saling belajar bersama Dan orang masyarakat bisa tahu cara penanganan jika ada ular Atau antisipasi apa yang harus dilakukan jika ada ular Banyaknya edukasi seperti ini kita jadi tahu Ular itu ternyata tidak harus kita bunuh Tapi kita hanya menyinggirkan atau memindahkan Dan kita tahu teknis yang tepat untuk Istilahnya mengkondisikan ular itu bagaimana Edukasi ini diharapkan bisa mencegah warga digigit ular Terutama ular berbisa Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Karanganyar Lokasi wisata Sampokong menjadi ramai karena digelar berbagai pertunjukan Memeriahkan Tahun Baru Imlek Di antaranya pertunjukan Barongsai, Reok Ponorogo Disertai Live Music dan Suguhan Aneka Kuliner Para wisatawan tidak hanya datang dari kota Semarang Namun dari kota lain, mereka memanfaatkan Libur Tahun Baru Imlek Selain menikmati aneka pertunjukan, mereka juga bersuah foto berlatar bangunan tua penuh sejarah Sayang sebagian pengunjung tidak menjaga jarak Di sini lihat apa saja mas? Di sini banyak, tadi ada Barongsai Terus kemudian ada Live Music juga di sini Terus ya ini bangunan-bangunan Pasina buat foto-foto Tadi seru gak mas ini mas, Liburan di Sampokong? Wah ini seru banget mas Jadi memang di sini ramai juga Tapi memang menjaga protokol kesehatan Mas sendiri dari mana ini mas? Saya dari Ungaran Dari Ungaran, tadi datang sama siapa mas? Sama keluarga, ini keluarga lagi pada foto-foto Liburan sama siapa saja mas? Sama keluarga kat sini aja Di sini lihat apa saja mas? Yang paling kan tujuan utama Barongsai Tasi Setelah ini waktu istirahat Istirahat sebentar Di sini juga foto-foto ya mas ya? Iya sih Mas untuk protokol sendiri gimana mas di sini mas? Gimana? Protokol kesehatan sendiri gimana di sini? Pake masker ya? Ini mas dari mana mas? Dari Karangawen Karangawen? Itu yang dema ya Oh, Kabupaten dema? Iya Guna mencegah penularan COVID-19 Pengelola tetap menerapkan protokol kesehatan Dan hanya membatasi 50% pengunjung Harga tiket masuk untuk dewasa 30 ribu rupiah Dan untuk anak-anak 25 ribu rupiah Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang Dampak kebijakan Menteri Perdagangan Terkait penetapan harga minyak goreng Berdasarkan harga eceran tertinggi Atau HET per 1 Februari 2022 Memukul produsen minyak goreng Bahkan tempat produksi minyak goreng kemasan Berhenti beroperasi dan merumahkan karyawan Salah satu tempat produksi minyak goreng kemasan Milik PTSGT di Kabupaten Tegal Misalnya tidak beroperasi Suasana tampak lengang dan sepi Perusahaan memilih berhenti beroperasi Karena tidak mau rugi Perusahaan beralasan harga bahan baku minyak Tidak bisa dipasarkan sesuai kebijakan pemerintah Selama berhenti produksi Perusahaan untuk sementara merumahkan 30 karyawan Kami belum bisa untuk memproduksi dan menjual barang kami Karena kondisi harga beli yang kita terima Bahan bakunya tidak dapat kami pasarkan dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah Karena mendapatk itu otomatis kita memulangkan semua karyawan Dan menggantikan sementara proses produksi kami Sampai ada kebijakan-kebijakan selanjutnya yang mungkin bisa membantu kami Para pengusaha berharap kebijakan pemerintah terkait harga minyak goreng tidak berubah Kemudian diserahkan kepada mekanisme pasar Selama tahun 2022 tercatat pemerintah mengeluarkan dua kebijakan berbeda terkait harga minyak goreng Pada awal Januari 2022 Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengetapkan Satu harga minyak goreng kemasan dan curah sebesar 14.000 rupiah Kebijakan ini kemudian berubah per 1 Februari 2022 Harga minyak goreng ditetapkan berdasarkan harga eceran tertinggi per liter Untuk minyak goreng curah 11.500 rupiah Minyak goreng kemasan sederhana 13.500 rupiah Dan minyak goreng kemasan premium 14.000 rupiah Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini Atas nama rekan yang bertugas saya Janet Li mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat pagi, selamat beraktifitas dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!